Baik, selamat bergabung kembali dengan Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Vokasi. Kali ini kita kedatangan Bapak Tegu Diana. Bandeo adalah mantan ketua PPSKI tahun 2000. Ya, saya lupa, tapi terakhir tahun 2020. Saya dari mobil D. Baik, Pak Tegu ini merupakan salah satu tokoh nasional di bidang petanakan sapi. Tinggi banget, tokoh nasi. Pak Tegu juga menjabat beberapa asosiasi di bidang petanakan sapi, potong dan terbawai. Sama-sama, Pertawa Dewan Susu. Kemudian juga di Pernas Dewan. Pertawa Rakyat Nasional. Rakyat Nasional. Kemudian juga Bapak Tegu sebagai... Star Wars, Menteri Populasi dan Bukai. Baik, selamat Agri Priner. Saat ini kita sedang membahas tentang sapi potong. Terutama kondisi petanak rakyat saat ini, Pak. Jadi sapi potong, industri sapi potong di Indonesia itu memiliki proses yang sangat panjang. Jadi suasimpadan dari sapi dan kerbau itu sejak tahun 2005, kemudian berakhir tahun 2010 dan dilanjutkan sampai tahun 2014. Nah, ini menariknya. Kenapa? Karena suasimpadan dari sapi ini, apa istilahnya itu mengeluarkan anggaran dari ABB yang cukup bombastis gitu, Pak ya. Kata-kata dari kajian di ABB 18 sekian telurian. Jadi proses panjang apa yang patut sampaikan? Silahkan Pak. Sebenarnya soal perencana suasimpadan dari sapi itu ya sejak lama. Waktu Pak Sofian sudah jadi Dirjen, dia hanya menyatakan suasimpadan dari daging. Tapi implementasinya memang relatif tidak jelas karena tidak ada hubungan politik dan tidak ada hubungan ABBN. Tetapi saat Pak SP jadi Presiden, itu clear sekali, Pak. Pada waktu itu dijadilubur, Presiden itu menyatakan ada lima komoditas. Suasimpadan padi, suasimpadan jagung, suasimpadan bedelai, suasimpadan tebu gula, dan suasimpadan sapi. Itu dinyatakan. Dan ini menjadi suatu statement politik dari pemerintah SP waktu itu. Nah inilah, jadi memang sangat menarik, suasimpadan daging ini. Dan untuk itu rupanya dari Departemen Pertanian waktu itu, sudah menyiapkan adanya roadmap. Roadmap untuk lima komoditas ini. Saya ingat sekali karena waktu itu, Pak Anton Apriantono sebagai Menteri Pertanian, itu mengundang beberapa eksponen-eksponen yang terkait dalam pertanian itu di Matentai Club di Jalan Susiriman itu, dan membagikan dokumen yang disusun oleh Litbang Depan waktu itu di bawah Ahmad Suriara, Pak Anton Ahmad Suriara. Nah, inilah yang kemudian menarik buat BPSKI untuk membaca dan mendalam. Setelah kami membaca, BPSKI waktu itu mengirimkan surat secara resmi kepada Pantri Pertanian. Terkait suasimpadan daging sapi. Kami hanya menyatakan, intinya bahwa suas-suas sembah dan daging sapi tahun 2010 di Targenten, tahun 2010 itu kita hanya mengimpor 50 ribu ton. 50 ribu ton? Daging, itu saya bilang akan menjadi retorita politik. Saya hanya mengatakan dengan kata lain gagal. Tapi bukan berarti kami ini ngawur, kami menyampaikan, ada beberapa yang menjadi penyebab kami berani menyatakan bahwa program ini gagal. Kenapa? Saya yakin bahwa itu tidak berhasil. Pertama, saya katakan, ini akan menjadi retorita politik. Karena satu, roadmap ataupun blueprint disusun dengan angka-angka yang tidak memiliki validitas. Saya anggap angka-angka yang ada digunakan dalam melakukan kalkulasi itu adalah salah. Kedua asumsi, asumsi yang digunakan pun menurut saya ini juga sangat-sangat tidak. Saya katakan waktu itu tidak masuk akal. Saya masih simpan itu surat. Masih ada surat? Masih ada surat? Itu 6 lembar. 7 lembar kalau tidak salah kepada Pak Anton. Ini tidak akan berhasil. Ada surat resmi dari kami bahwa ini. Kenapa yang tadi? Angka-angka. Saya tunjukkan dalam tabel. Baik Pak Tenggu. Kita melihat ada 2 poin nih Pak Tenggu. Angka dan asumsi. Ya. Apa kemudian yang menjadi urgensi Pak Tenggu? Kenapa? Angka apa yang disampaikan pada waktu itu? Bahwa suasana ini bakal gagal. Dan itu terbukti gagal sebenarnya. Ya karena tadi Pak, angka-angka ini kan sebenarnya tidak akurat. Misalnya populasi. Oh populasi. Oh populasi juga tidak akurat. Oke. Kemudian yang sangat memberikan itu produksi per ekor. Iya. Sepi. Wih itu luar biasa. Ini dasarnya data statistik yang dipakai oleh BPS. Ya sebenarnya data BPS dari Kementerian Pertanian. Oke. Itu masa satu ekor itu bisa mengeluarkan daging sampai 300 kilo misalnya. Iya. Dari mana? Kita tahu nggak sih? Sapi dari NTT, NTP itu berapa kilo sih sebenarnya. Jadi kalau dijadikan karkas itu. Betul. Itu nggak. Bukan karkas. Ini ngomong daging. Oh daging. Daging ini kan 70% dari karkas. Betul. Jadi angka-angka ini sangat tidak memiliki akurasi ya. Jadi ya dalam tanda petik ngawur lah ya. Dalam makanya saya pernah menulis dalam satu surat kabar istilahnya saya gunakan cooking the book. Jadi memanipulasi angka. Ada statement saya. Selama angka-angka statistik digunakan untuk mengindikasi sukses suatu resi. Maka disitu dimulailah ada manipulasi angka. Ini termasuk. Dan ini sangat penting. Oh iya suatu kebanyakan. Makanya saya yakin. Keyakinan saya. Kedua. Asumsi-asumsi antara lain. Disitu seolah-olah ini dana dari mana? Disitu dianggap dana masyarakat, dana segi yang, dana segi yang. Ini yang membentuk. Sebenarnya yang membuat ini kan dari badan limba. Orang waktu itu dibimit oleh dokter Ahmad Suliana. Saya sering mengatakan. Ini baratnya itu timatik. Yang bikin tidak pakai. Yang pakai tidak tahu. Dijain meternakan. Dan itu enggak. Akhirnya. Kita lihat dalam perjalanan tahun 2010. Sampai akhir. Apa yang kami sudah ramalkan betul. Gagarin. Karena tahun 2010. Import kita. Itu masih setara. Setara ya. Saya katakan. Karena disini impor daging itu. Tentang kedua bentuk. Dalam bentuk yang. Baging beku. Yang ada juga yang jirinnya. Dan juga dalam bentuk sapi. Hidup. Feeder state yang kemudian gemuk pen 3 bulan, 4 bulan. Itu sebenarnya impor daging. Hanya dalam bentuk sapi hidup. Saya hanya mengatakan bahwa indikasi. Indikasi. Suksesnya. Itu kan di dalam program atau road pipe-nya Suat-Sumata Daging Capi 2010. Itu adalah kalau kita impornya hanya 50 ribu ton. Setara tadi. Tetapi di akhir 2010. Impor kita itu setara 250 ribu ton. Akhirnya apa? Tidak tercapai. Polidiknya. Karena program Suat-Sumata Daging tahun 2010 adalah gagal. Dan persis yang sudah kami sampaikan pada Menteri Pertanian. Di saat ada pencanangan program Suat-Sumata Daging Capi. Kemudian ditambah cara terbuka. Jadi sebenarnya urgensi daripada Suat-Sumata siapa? Karena begini. Ketika kita melihat populasi. Pada waktu itu seberapa populasi kita? Ya ini angka populasi juga. Nah kembali lagi. Salah satu angka-angka yang diragukan itu adalah soal populasi. Pada waktu itu berapa juta? Ya klaimnya waktu itu sudah sampai di atas 18 juta. 18 juta? Kalau tidak salah. Dan kami waktu itu memang agak keras ya. Saya sayang menyampaikan. Kita kan sering juga RDP dengan komisi 4. Lakukan sensus. Sabi dan kerbuk. Berapa sebenarnya populasi sabi dan kerbuk? Dan itu nanti kita masuk pada program di era Pak Suswono. 2010 program Suat-Sumata Daging dilanjutkan program Suat-Sumata Daging 2014. Itu adalah periode kedua Pak SP jadi presiden. Ini lancar gitu. Saya juga tanya sama Pak Suswono. Pak, kok masih dilanjutkan? Ini 2010 aja. Sudah gagal total. Gini apa? Mau terus. Ya Pak Suswono menjawabnya ini. Ya apa-apa. Sudah lewat kan? Nah kalau tidak. Saya tidak bisa jadi menteri dong. Itu komitmen. Komitmen politik. Saya ingat bulan Februari setelah Pak Suswono jadi menteri itu saya tampak. Ini gagal lagi. Gagal. . . .